Oke teman-teman, kali ini saya akan bagikan video untuk teman-teman yang masih pemula ya bagaimana caranya untuk mengganti elemen solder yang sudah rusak ataupun sudah tidak mau panas ya jadi kalau soldernya sudah tidak mau panas itu berarti elemen soldernya sudah putus atau sudah rusak ya disini sudah saya siapkan elemen solder yang baru harganya Rp15.000 jadi ini yang cukup bagus karena banyak harga di bawahnya yang harga Rp5.000an juga banyak tapi saya pilih yang sedikit agak mahal karena kuartasnya memang beda ya lebih awet dan juga lebih cepat panas ini ukuran 40 Watt ya, solder saya pakai yang 40 Watt jadi penggantinya juga elemen solder yang 40 Watt juga kalau teman-teman pakai yang 60 Watt juga disesuaikan diganti dengan ukuran yang 60 Watt juga ya oke, masuk saja kita lepas elemen solder yang lama ya, kita cepat dulu ujung filternya ya kita lepas bautnya oke, kita lepas satu baut lagi yang disini seperti ini ya kita lepas bautnya sekarang tinggal kita ambil elemen soldernya oke, seperti ini ya elemen solder yang sudah kita lepas ya ya, seperti ini yang lama ini dan ini yang baru dilihat dari fisiknya masih bagusan ini ya daripada yang lama ini kita pasang ya, kita masukkan oke, setelah kita masukkan tadi ya, elemennya ke dalam tabung sini sekarang tinggal kita sambungkan ke kabel AC seperti ini ya kita sambungkan kita kasih selasi bakar dulu kita sambungkan pulak-balik gak masalah ya karena arus AC sambungkan tinggal kita masukkan lagi dalam sini ya sini ya sekolah seperti ini saja prosesnya sekarang tinggal kita baut seperti semula oke teman-teman oke teman-teman seperti ini setelah saya rangkaian seperti semula ya elemen solder yang sudah kita ganti tadi ini dan hasilnya seperti ini sangat gampang sekali teman-teman teman-teman silahkan dicoba di rumah bila ada solder yang rusak ataupun yang kurang panas tinggal kita berikan elemen solder dan bisa kita pakai kembali ya sekian dulu ya video kali ini tentang cara mengganti elemen solder ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati